selamat menikmati apa kabar anak-anak ustazah insya Allah hari ini siap untuk memulai ujian praktek pertama kita di kelas 7 ya siap lah nah untuk ujian praktek hari ini anak-anak ustazah jadi soalnya buatlah sebuah desain produk kerajinan tekstil pada buku gambar ukuran A4 buatlah sebuah desain produk kerajinan tekstil pada buku gambar ukuran A4 dan desain tersebut harus diberi warna terserah anak-anak ustazah mau beri warna dengan pincel warna krayon, cat air, cat akrilik atau apapun terserah yang penting sampai ke ustazah itu diwarnai atau mau buat hitam putih pakai pincel pun gradasi ya namanya hitam putih itu juga boleh yang jelas desain itu sampai ke ustazah tidak berbentuk oretan pincel saja tapi sudah jelas dia bentuknya nah disini kerajinan tekstilnya terserah anak-anak ustazah membuat desain batik juga boleh desain sebuah seputangan yang akan kita sulam juga boleh desain sebuah produk tapestry atau tenun juga boleh silahkan yang penting itu produk kerajinan tekstil nah anak-anak ustazah disini nanti akan dinilai adalah yang pertama keaslian atau keoriginalan desain nah ustazah akan tahu jika anak-anak ustazah menjiplah ya menjiplah desain orang lain nah desainnya harus original karya anak ustazah ustazah tidak menuntut harus wah gitu ya nah tidak yang penting ini original ide anak-anak ustazah boleh mau desain sebuah baju misalnya juga boleh kalau ada dari anak-anak ustazah karena ingin buat desain baju ustazah atau desain sebuah jilbab gitu boleh tapi harus dinampakkan detailnya ya anak-anak kalau misal desain baju harus nampak ini tampak depan ini tampak belakang nah begitu juga dengan sebuah jilbab ya tapi kalau untuk desain batik misalnya motif batik tidak usah nampak tampak belakang cukup tampak depannya saja diwarnai ya nah desain tapestry juga misalnya desain sulaman di taplak meja sapu tangan atau penutup kulkas terserah yang penting produk sebuah kerajinan tekstil ya nah itu tadi penilaiannya pertama dari segi keaslian atau keoriginalan desain ya anak-anak ustazah nah yang kedua anak-anak ustazah itu kan menggambar di atas buku gambar ya nak ya nah jadi kalau menggambar di buku gambar itu harus kita pikirkan yang namanya balance atau keseimbangannya ya jangan sampai di buku gambar A4 itu terus digambar di bagian pojok saja tidak ya tapi harus dipikirkan bagaimana cantiknya ini dipandang jangan kecil tok di tengah desainnya juga tidak ya jadi harus dipikirkan bagaimana bagusnya mau dikasih garis tepi atau garis pinggir juga boleh ya di ukuran A4 nah tidak usah dikoyak buku gambarnya tidak usah dijadikan kertas selembar ya anak-anak ya biarkan buku gambar itu menyatu ya ustazah sebenarnya kurang suka kalau mengumpulkan tugas kertas selembar kertas selembar nanti tugas-tugas anti tidak akan terekat tidak akan terkumpul jadi satu ya nah itu tadi ya warna harus di warnai nah cukup itu untuk ujian praktek hari ini dan untuk pengumpulannya anak-anak ustazah harus dikumpul hari ini ya harus dikumpul hari ini paling lama ustazah tunggu jam 20 ya atau jam 8 malam ya jadi sudah cukup banyak waktu ya jadi anti bisa mengerjakannya cukup panjang waktunya mau diselingi dengan pelajaran lain juga masih bisa tapi ingat ingat ya lewat dari jam 20 atau jam 8 malam mohon maaf ustazah sudah tutup ustazah tidak terima ya kalaupun anti kirim ustazah tidak akan merekap ke dalam buku nilai nah ya jadi ini ujian harus dikerjakan jangan sampai tidak ada yang mengumpul ada yang tidak mengumpul ya anak-anak ustazah ya paham ya nah untuk kisih-kisih kisih-kisih ujian tulis insyaallah nanti akan ustazah kirim melalui grup kelas jadi sekarang fokus dulu untuk ujian praktek ya persiapkan nah kalau misalnya hari ini pewarnanya di rumah cuma ada pinsil warna udah manfaatkan aja pinsil warnanya ya kalau cuma di rumah misalnya ada crayon udah manfaatkan aja crayonnya atau di rumah memang ada cat air atau cat akrilik punya kakak misalnya atau punya anti waktu SD silahkan manfaatkan itu tidak masalah sama ustazah ya yang penting desain itu sampai ke ustazah sudah diwarnai dan ingat harus original idenya ya anak-anak ustazah paham ya nah itu dia tentang ujian praktek kita selamat bekerja anak-anak ustazah ya tetap fokus ya tetap semangat ya yuk barokalohifikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan ya mi merupakan itu itu merupakan itu itu merupakan